Intro Siswa dan siswi kelas 10 sekolah menengah atas tegri 3 kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat menggelar masa perkenalan diri di lingkungan sekolah atau MPLS. Dalam MPLS ini, masing-masing siswa dan siswi diberi pengarahan dan himbawan tentang bahaya menggunakan narkoba serta tertib berlalu lintas di jalan raya yang langsung disampaikan Satuan Reserse Narkotika Pores Tulang Bawang Barat dan Tenaga Kesehatan Puskesmas Panaraganjaya sebagai narasumber. Rudi Cahyono, Kepala Sekolah Semantiga mengatakan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini diharapkan para siswa dan siswi dapat segera beradaptasi di sekolah. Rudi Cahyono berharap, apa yang disampaikan narasumber tentang bahaya menggunakan narkoba dapat diserap dan diterapkan oleh siswa dan siswi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu terkait dengan penyalahguna narkoba. Karena anak-anak yang masih transisi, pentingnya untuk menjaga generasi bangsa dan anak-anak ini supaya tercapai cita-citanya, jangan sampai patah cita-citanya karena narkoba. Itu yang kita lakukan. Di dalam rangka penerimaan murid baru, kita diundang dari pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi masalah narkoba. Anak-anak ini adalah tunas-tunas bangsa, harapan kita ke depan. Memang perlu, kita memberi terima kasih kepada pihak sekolah karena secara rakip mengundang kami. Jadi dalam sosialisasi hari ini, kita utamakan masalah pengenalan narkoba. Pengenalan apa itu hinek, apa itu sabu, dan jenis lainnya. Dampaknya bagi kesehatan dan bagi nyawa. Kemudian secara hukum. Jadi yang paling utama, anak-anak kita paham itu apa. Kalau dia temukan di luar sana model ini, model ini dia sudah paham itu narkoba, dia harus menghindari. Jadi intinya itu, mereka ini adalah tunas-tunas bangsa, harapan kita ke depan, mereka harus jauh atau bebas dari narkoba. Regional 1 Lampung, Budiman Amelia Sari melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.